Cincin Maut Jili 17 HMM, apa yang hendakkan katakan Ugi Sanchu, sungguh tega kau mencelakai nyawa Lim Chiampo E dosanya besar dan tak bisa diampuni, hal ini tak bisa salahkan lohu jawab Cingsia Sanchu sambil tertawa dingin, besar amatnya limu. Meski kau bisa menyelamatkan jiwa Tia untuk sementara waktu, namun kau sendiri telah melanggar peraturan dari Cingsia Pei, kami, cukup berdasarkan hal ini, nyawamu tak bisa diampuni lagi, peraturan Cingsia San kalian betul-betul tidak mengenal perikemanusiaan, kata Liong Tian Im Gagah, dosa macam apakah yang dilakukan Lim Chiampo E sehingga kau menjatuhkan hukuman sekeji ini kepadanya. Sanchu, kau pun seorang manusia Cingsia Sanchu merasa amat gelusar bentaknya, kau berani mencampuri urusan dari keluarga bu kami? Bocah keparat, terus terangku beritahukan kepadamu ilmu pedang keluarga bu kami baru bisa berhasil bila perasaan dan napsu bisa teratasi lebih dulu, kemudian baru melatih ilmu berhati dingin, terhadap siapapun tak boleh mempunyai perasaan, kalau tidak, ilmu pedang yang dipelajari tak akan bisa mencapai tingkatan yang tertinggi. Selama ini aku selalu bersikap sama terhadap setiap orang, siapa yang melakukan kesalahan dia harus dihukum. Lim Siok Hoat telah melanggar pantangan berzinah, maka menurut peraturan perguruan dia harus dijatuhi hukuman mati, ini pun sudah kelewat sungkan kepadanya Liong Tian Im segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, mungkin Lim Ciampo telah dibuat penasaran oleh tuduhan tersebut, seandainya betul demikian hal ini pun hanya bisa disalahkan pada jiwanya belaka, apalagi masalah semacam ini sepantasnya dibereskan sendiri oleh putramu, Kini putramu tak ada di gunung, bila kau membakarnya dengan begitu saja, mungkin andai kata putramu kembali kau tak bisa memberikan pertanggungan jawabmu Sing Siah San Cu agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, puteraku sudah mati lama, boleh dibilang. Dia dibunuh secara tidak langsung oleh perempuan cabul berhati keji ini. Liong Tian Im segera tertawa, sebelum San Cu dari Sing Siah San itu menyelesaikan kata-katanya dia telah menukas, San Cu, ilmu yang kau latih adalah ilmu hati dingin, yakni melupakan tujuh perasaan enam napsu, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengan dirimu pun tak boleh melahirkan soal perasaan, tapi dari ucapan San Cu barusan, aku dapat mengetahui kau tak bisa menghilangkan perasaan tersebut, atau dengan perkataan lain, ilmu hati dinginmu belum berhasil mencapai pada puncaknya. Titik tiba-tiba Sing Siah San Cu menghela napas panjang, katanya kemudian dengan sedih, manusia bukan malaikat. Siapakah yang benar-benar bisa menghilangkan segala perasaan? Aku sudah melatih ilmu pedang hampir seratus tahun iamanya, namun aku tak pernah berhasil mencapai taraf tak berperasaan sama sekali, Oleh karena itu ilmu pedangku masih tetap tertahan sampai pada tahap ilmu pedang saja tak bisa maju lagi barang setapak pun. Li Yong Tian Im tertegun, dia tidak menyangka kalau ilmu pedang dari Sing Siah San Cu telah berhasil mencapai tingkatan ilmu pedang terbang, dia cukup mengetahui apa yang disebut ilmu pedang terbang itu yakni membunuh orang dengan suatu sinar tak berwujud yang menyerupai pedang. Akan tetapi kepandayan semacam itu hanya pernah didengar dan tak pernah disaksikan orang, sedang Sing Siah San Cu yang berhasil mencapai tahap sedemikian tinggi pun masih belum merasa puas, lantas taraf kepandayan seperti apakah hiar diincar olehnya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dialantes bertanya, sebetulnya tahap macam apakah yang diharapkan San Cu daya melatih itu pedangmu itu Sing Siah San Cu agak termenung sebentar, kemudian sahutnya dengan perasaan bimbang, jaga tiada batasnya, samudera tiada ukuran sejauh mata memandang, selapis langit di atas langit, itulah rahasia ilmu pedang terbang. Coba kau pikirkan sendiri, Li Yong Tian Im terperanjat sekali, dia tidak menyangka bila dalam dunia persilatan benar-benar terdapat ilmu pedang yang tiada berbatasan semacam itu, satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Tahap semacam itu benar-benar kelewat tinggi, demikian ia berpikir, bagaimanapun juga kekuatan manusia ada batas-batasnya, aku rasa mustahil manusia dapat mencapai taraf kepandayan semacam itu, tak mungkin keadaan semacam itu bisa tercapai ya A.A.I. Sungguh tak sangka kepandayan ilmu pedang masih mempunyai pengetahuan demikian dalamnya, mungkin aku tiada berjodoh untuk menyaksikan ke KLN, aku tiada berjodoh untuk menyaksikan kepandayan semacam itu. Padahal ilmu pedang dari Cingsia Sancho sudah tiada tandingannya di kolong langit, ilmu pedang terbang saja telan dikuasai tapi dia masih melatih terus tiada hentinya, sebenarnya apa yang dia cari berpikir sampai di situ, timbul perasaan ingin tahu dalam hatinya, dia pun bertanya Iagi, aku rasa di kolong langit tak mungkin terdapat manusia semacam ini, siapa bilang tak ada Cingsia Sancho mendengus dingin di lautan timur terdapat seorang pertapa yang sanggup mencapai tingkatan semacam itu, jangan mengira ilmu pedang Cingsia P. Betul-betul tiada tandingannya di kolong langit, aku hanya bisa menakut-nakuti orang persilatan biasa, andai kata benar-benar berjumpa dengan jagoan lihai, mungkin aku tak mampu menahan sebuah serangannya, yang dia maksudkan sebagai jagoan lihai itu entah jagoan yang memiliki kepandayan sampai taraf di mana, namun dilihat dari ucapannya yang amat serius bisa diketahui kalau ucapan tersebut bukan gertak sambal belaka, tapi itu pun sukar dipercaya dengan akal manusia. Cingsia Sancho mengerling sekejap ke arah Leong Tian Im kemudian dengan suara dingin ujarnya kembali. Persoalan yang kuberitahukan kepadaku sudah kelewatan banyak, Siawapwe, sekarang bersiap-siaplah menerima kematianmu pun Sancho tak dapat merusak peraturan perguruanku gara-gara kau seorang, setelah mengerling sekejap ke arah senjata patung Kimo Sin Jin yang berada di tangan Leong Tian Im mendadak dia berkata lagi sambil tertawa seram, bila kau tuk ingin mati, serahkan senjata patung Kimo Sin Jin tersebut kepadaku, pun Sancho akan mengizinkan kau pulang dan mengundang gurumu untuk datang mengambilnya sendiri cuma, mula-mula agak tertegun juga Leong Tian Im sewaktu mendengar Cingsia Sancho menginginkan patung Kimo Sin Jin tersebut, kemudian setelah mendengus dingin, katanya seraya memutar senjata patung Kimo Sin Jin tersebut, tidak bisa, lebih baik kau turua tangan sendiri saja Cingsia Sancho segera tertawa terbahak-bahak. haa.ha, besar amat lagakmu anak muda, lo hu ingin melihat sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimilikimu sehingga begitu berani berbuat keonaran di Bukit Cingsia ini, dalam lima gebrakan aku akan merebut nyawamu, tidak segampang itu jengek Leong Tian Im dingin, lebih baik kau tambah dengan lima gebrakan lagi saja, melihat anak muda itu ada maksud memandang rendah dirinya, kontan naik darah Cingsia Sancho, sambil mementak nyaring tubuhnya melompat ke depan, telapak tangannya diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan ke tubuh Leong Tian Im. Leong Tian Im mengegos sambil melompat, mendadak dadanya terasa dingin, segulung hawa darah menggelora dalam tubuhnya, lalu setelah memel-elbe segumpal darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tapi si anak muda itu tetap menahan diri, sambil memutar senjata patung kemosin jinnya, dia membentak keras, keluarkan pedangmu, kalau tidak aku tak bertarung melawanmu. Titik Cingsia Sancho sama sekali tidak menyangka, dalam keadaan terluka arak muda itu masih tetap keras kepala. Sesudah tertawa dingin, katanya, baik, sekalian ku tunjukkan dari ilmu pedang Cingsia Pei kami di antara kebasan ujung bajunya, tahu-tahu dia sudah menggenggam sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam. Serentetan cahaya dingin memantul keluar dari balik pedang yang tipis, terutama dikala tersentil pelan, segera menggemas suara dengungan Yana amat nyaring membelah angkasa. Setajam semilu sorot Metu Cingsia Sancho tanpa berkedip ia menatap Leong Tian Im lekat-lekat, sementara pedang pendeknya dinidir ke depan. Ya ya, dia sudah terluka, Bu Xiaohuan menjerit kaget, mengapa kau turun tangan lagi? Leong Tian Im tertawa getir, Serunya, Nonabu, Terima kasih atas perhatianmu, akan kuingat terus di dalam hati, diam-diam ia merjigibim pua tenaga, mendadak mencorong sinar keemas-emasan dari balik senjata patung Kemosin Jin tersebut, ditatapnya Cingsia Sancho dengan serius, lalu setelah membentak keras, ia melancarkan serangan secepat kilat dengan jurus kerian PTP, membuka langit menutup bahumi. Di tengah percikan cahaya keemas-emasan, mendadak terdengar suara bentakan nyaring, traang, tubuh Leong Tian Im telah didesak hingga mundur ke samping oleh jurus pedang lawan yang memancar memercikan pelbagai cahaya gemerlapan itu. Dengan gusar Leong Tian Im membenak keras, secara beruntun dialancarkan empat jurus serangan berantai akan tetapi semuanya berhasil dihadapi Cingsia Sancho dengan mudah. Sebaliknya ilmu pedang lawan yang lihai membuat Leong Tian LM tak sempat berpikir lebih mendalam, dia hanya merasa pedang pendek Cingsia Sancho ibaratnya seekor naga sakti, kelihayannya sanggup membelah emas, kecepatannya melebih sambaran hotir, sedemikian lihainya sampai setitik bekas pun sukar dicari. Sambil tertawa dingin mendadak Cingsia Sancho berkata, kau telah melancarkan empat buah serangan, sekarang tiba giliranmu untuk melancarkan sebuah serangan. Balasan pedang pendeknya digetarkan miring, di tengah udara segera memercik keluar 24 titik gelombang bunga, hawa padang yang dingin memencar kemana-mana, di antara getaran cahaya pedang langsung mendesak ketubuh anak muda itu. Leong Tian Im terperanjat sekali menyaksikan kejadian itu, dia merasa tak mampu untuk menghindarkan diri dari serangan yang amat dasyat tersebut, diam-diam dia menghela nafas panjang matanya dipejamkan rapat-rapat siap menantikan datangnya kematian. Mendadak, di tengah udara berkumandang suara dengusan rendah lalu disusul suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga, di antara percikan bunga api yang memancar keempat penjuru, pedang pendek Cingsia Sancho sudah ditangkis dengan sebatang pedang yang meluncur datang dari luar arna. Cepat-cepat Leong Tian Im membuka matanya sambil menengok ke depan, tampak seorang lelaki berkerudung yang mengenakan baju biru telah muncul di tengah arna, dengan pedang terhunus dia sedang saling bertatap muka dengan Cingsia Sancho. Sementara itu Cingsia Sancho dengan wajah gusar dan pedang pendek digetarkan keras-keras sedang menegur, siapa kau buat apa Sancho menanyakan siapakah aku, Bu An Seng hanya mohon kepada Sancho agar sudi melepaskan Xiaoya itu kata orang berkerudung itu dingin. Dia memandang sekejap ke arah Leong Tian Im, lalu memandang pula Lim Siok Hoa yang terikat di atas tiang hukuman, tiba-tiba tanyanya dengan ada emosi, juga perempuan itu, HMM Cingsia Sancho mendengus dingin, tiada pekerjaan yang begitu gampang, bukan saja aku hendak menghancurkan mereka berdua, termasuk kau pun tak akan ku lepaskan, jangan mengira dengan mengandalkan berapa jurus ilmu pedang rongsokmu itu, kau berani membuat keonaran di bukit Cingsia Sancho ini, terus terang ku katakan kau masih ketinggalan terlampau jauh, benar, benar harap Sancho sudi berbelas kasihan kata orang berkerudung itu berulang kali. Enyah kau mendadak Cingsia Sancho membentak keras. Cahaya pedang berkilauan di angkasa mendadak muncul segulung cahaya tajam yang makin ama semakin membesar seperti gelombang tak berwujud saja menggulung tubuh manusia berkerudung itu. Manusia berkerudung tersebut segera tertawa tergelak. Ha'ah, ba'ah titik barbah, jurus tiap kiamai Uim, siswaan pedang tayangan baju, Sancho memang pantas disebut kepandaya nomor wahid di kolong langit, dengan sikap amat serius dia mendorong pedangnya ke depan, gerakan itu enteng seperti kapas dan lantang menerjang ngombak kebalik cahaya kilat hawa pedang iawan yang hebat. Tatkala sepasang pedang tersebut saling membentur, segera terjadi suara benturan PAI waro manusia berkerudung itu menarik kembali pedangnya, lalu membuat gerakan busur di tengah udara, setelah itu melesat secepat kilat. Cingsia Sancho berseru dengan mendadak, Hai, mengapa kau pun pandai menggunakan ilmu pedang perguruan kami? Tanda tanya manusia berkerudung itu menghela nafas pelan. Aai akar dan bunga sesungguhnya bersumber sama, Sancho, buat apa kau menyelidiki persoalan ini dengan seksama Cingsia Sancho menarik kembali pedangnya sambil mengundurkan diri ke belakang kembali dia berseru, lepaskan kain kerudung yang menutupi wajahmu ucapan tersebut bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, mendadak lelaki berkerudung itu gemetar keras, dia menatap wajah Cingsia Sancho dengan termangu, lalu mundur dua langkah dengan perasaan ragu. Sesaat kemudian manusia berkerudung itu baru menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, wajahku sudah hancur dan rusak, sekalipun Sancho dapat melihatnya juga tak akan bisa mengenali diriku. Hanya setan yang percaya dengan perkataanmu itu jengek Cingsia Sancho sambil tertawa dingin, kecuali anggota perguruan kami, tak mungkin ada orang yang bisa menggunakan ilmu pedang keluarga bu, jurus serangan yang kau gunakan untuk melancarkan serangan tadi hampir semuanya merupakan jurus serangan perguruan kami, bahkan kemantapannya jauh lebih mengungguli lohu, aku tak dapat mengerti anggota perguruan manakah dirimu yang sebetulnya ilmu pedang keluarga kami tak pernah diwariskan kepada orang lain. Dari siapakah kau mempelajari ilmu pedang tersebut sekali lagi manusia berkerudung itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Mengapa Sancho begitu ngotot ingin mengungkap rahasyu aku? Bukankah sudah ku katakan tadi, persoalan apapun lebih baik tak usah ditanyakan sampai mendetail, kalau sudah menjadi jelas malah tiada berarti jadinya, kau tak mau bicara seru Cingsia Sancho Gusar HMMM, baik aku masih mempunyai care untuk menghadapi dirimu, baru saja dia hendak menghimpun tenaganya untuk melancarkan serangan lagi, tiba-tiba terdengar Lim Siokhoa merintih penuh penderitaan. Walaupun Cingsia Sancho berhati sekeras baja, tak urung dia berpaling juga ke arahnya. Tampak Bu Xiaohuan dan Leong Tian Im telah berdiri di samping Leong Siokhoa, waktu itu Leong Tian Im telah memotong tali yang membelenggu perempuan tersebut. Sancho Gusar sekali, kepada Gou Tiong segera serunya, Hei, apakah kalian telah mampus semua? Mengapa tidak segera kalun bekuk bajingan cilik itu Gou Tiong tak berani membangkang dengan membawa ke tiga orang anak buahnya dia menerjang ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilatan. Mendadak manusia berkerudung itu berpekik nyaring, pedangnya digetarkan dan melepaskan tiga kali tusukan ke atas tubuh Gou Tiong. Jika kau berani mengusik mereka, ku cabut segera selembar jiwamu, ancam manusia berkerudung itu dingin. Gou Tiong menjerit kaget, tahu-tahu pakaian yang dikenakan telah terpapas kutung tiga bagian, paras mukanya segera berubah hebat, ia tak menyangka kalau ilmu pedang lawan sudah mencapai tingkat seperti itu, bahkan belum pernah dijumpai sebelumnya. Manusia berkerudung itu segera mundur setelah menarik kembali serangannya lalu melompat ke hadapan Lim Siokhoa dan memutuskan tali temali yang membelenggu tubuh perempuan itu. Kemudian sambil melayang turun di hadapan Bu Xiaohuan, bisiknya. Jaga ibumu baik-baik Ching Xia Sancu tidak menyangka kalau manusia berkerudung itu begitu bernyalis sehingga tak memandang sebelah mata pun terhadapnya dengan gusar ia tertawa nyaring, kemudian ia lompat ke depan suatu gerakan cepat. Cahaya pedang berkilat, kemudian melepaskan sebuah bacokan ketubuh manusia berkerudung itu. Dengan cekatan manusia berkerudung itu mengegus ke samping, pedangnya berkilauan tajam dan segera memunahkan ancaman tersebut. Lagi-lagi jurus serangan yang dipergunakan adalah Jansan Teng Sui, Bukit Gundul Lahir Mengering, sebuah jurus dari ilmu pedang keluarga Bu. Ching Xia Sancu tertegun, ia tak habis mengerti siapa gerangan manusia berkerudung yang misterius itu. Dia ingin sekali mengetahui asal usul orang ini, tanyanya dengan gusar. Dari mana kau pelajari jurus serangan tersebut manusia berkerudung itu menyusut mundur dengan ketakutan. Sancu, mengapa kau menanyakan persoalan itu lagi serunya? Bukankah sudah ku katakan bahwa ilmu silat itu sumbernya satu? Apa manfaatnya bagi keluarga Bu? Kalian setelah mengetahui riwayatku omong kosong Ching Xia Sancu Gusar sekali ilmu pedang partai kami tak pernah diwariskan kepada orang lain, kalau kau bukan mendapatkannya dengan jalan mencuri tentu, belum lagi ia menyelesaikan perkataannya, mendadak Lim Siokhoa berseru keras, ayah, tak usah ditanya lagi, dia adalah Ching Peng, sekujur tubuh manusia berkerudung itu gemetar keras. Siokhoa, kau, agak emosi Lim Siokhoa berseru lagi, walaupun kau sudah mengembara selama banyak tahun, namun caramu belum berubah, dari tingkah lakumu aku sudah dapat menduga akan dirimu, Ching Xia Sancu termangu-mangu, mendadak dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, dia merasa makin tua semakin pikun sampai-sampai putra sendiri pun tak dikenal lagi. Nak, benarkah kau? titik dia bertanya ragu agak emosi. Bu Ching Peng mengangguk pelan. Benarkah aku Ching Peng dia seperti ingin mengutarakan banyak perkataan tapi untuk sesaat tak tahu harus berbicara dari mana, buru-buru ia menjatuhkan diri berlutut di depan Ching Xia Sancu dan mencium kaki ayahnya. Sambil tertawa Ching Xia Sancu berkata, seharusnya aku dapat mendugamu semenjak tadi, kalau tidak, siapa pula manusia dalam dunia persilatan yang bisa menggunakan ilmu pedang keluarga bu kami? Nak ilmu silatmu makin lama semakin tangguh, apakah kan telah berhasil dengan cepat? Bu Ching Peng menggeleng soal ini titik bolahkah kemohonkan ampun bagi Siokhoa Ching Xia Sancu segera tertawa. Setelah kau kembali, tentu saja kau yang berhak mengambil keputusan, cuma ayah, kita telah menyiksa Siokhoa selama banyak tahun. Bu Ching Peng menggelah napas sedih, dia tak bersalah, selama banyak tahun aku tak punya muka kembali ke rumah karena aku takut kepada Siokhoa HMM, dari mana kau bisa tahu Ching Xia Sancu mendengus dingin. Kembali Bu Ching Peng menggelah napas panjang. Peristiwa itu telah ku selidiki dengan sejelas-jelasnya, Sioye Auyoso benar-benar seorang manusia yang jujur dan ksatria sejati, seandainya bukan dia yang menasehati diriku terus-menerus, tak nanti aku akan balik lagi kemari, buru-buru dia berjalan ke hadapan Lim Siokhoa, lalu bisiknya lirih, Siokhoa, Lim Siokhoa tertawa getir. Ching Peng, kau telah bertemu dengan Toa Suhengku? Dia bertanya. Sekali lagi Bu Ching Peng menggelah napas panjang bukan hanya bertemu muka, kami telah bersahabat karib justru karena peristiwa tempoh hari, dia selalu mengembara ke sana kemari dan tak pernah membicarakan soal ilmu silat lagi, aaaai pikirannya kelewit cepat, Lim Siokhoa menggelah napas sedih. Agaknya dia tak ingin menyinggung kembali peristiwa lama yang amat mengharukan hati itu, setelah tersenyum lirih kepada Bu Ching Peng, pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke wajah Bu Siowhoan. Dia adalah anak kita, katanya kemudian sambil tertawa, Siowhoan ayah Bu Siowhoan teriak keras. Bu Ching Peng segera menggenggam tangan anak gadisnya rat-rat seraya berseru, nakau telah dewasa titik awan kebuah yang semula menyelimuti bukit. Cingsia kini terbang lenyap dengan kehadiran Bu Ching Peng, penderitaan dan tekanan batin yang dialami Lim Siokhoa seiyama belasan tahun. Akhirnya tersapu bersih sedang Bu Siowhoan pun dari seorang anak yatim kini berubah menjadi anak yang berbahagia, karena ayah dan ibunya kembali mendampinginya. Seharusnya gadis itu merasa gembira, merasa bahagia sekali tapi tidak demikian dengannya, karena kebahagiaan tersebut hanya bersifat sementara, kembali ada masalah lain yang menggerogoti perasaan dan pikirannya. Dia adalah seorang gadis, seorang gadis remaja yang baru mekar, perasaan gadis remaja memang lebih dalam dari samudera, dengan kemunculan Lyong Tian Im, membuat hatinya kembali melayang ketubuh orang lain ketubuh Lyong Tian Im. Terombang ambing di tengah samudera cinta memang suatu kejadian yang tragis, kejadian yang tragis kadangkala bisa mengakibatkan suatu keadaan dan akhirnya membuahkan kenangan. Bu Sia Uhawan sudah tahu urusan, gadis yang tahu urusan berarti tahu pula kesedihan. Gadis yang mengerti kesedihan berarti mulai mempunyai kemurungan, apakah yang dia murungkan? Bjia Chia sendiri pun tidak tahu. Seorang diri ia duduk di atas puncak bukit, membiarkan angin gunung yang kencang menerpa tubuhnya membuat ujung bajunya berkibar, rambutnya terarat kalut dan tubuh serasa dingin. Tim titik bahkan dia sendiri pun tak tahu apa yang kurang dilakukan di sana. Melihat matahari terbitkah? Atau melihat matahari terbenam tanda tanya? Semuanya tidak, ia sedang menanti seseorang. A-a-a-i dia menghela nafas pelan dan berpikiran, belum pernah aku menunggu orang, belum pernah merasakan gelisahnya menunggu orang baru hari ini ku rasakan ke semuanya itu tak disangka kalau semuanya itu sangat menjemukan titik sesudah membasahi bibirnya dengan lidah, kembali gumamnya sambil tertawa, padahal siapa suruh aku buru-buru datang kemari sebelum waktunya? Dan sekarang aku malah mempunyai lamanya waktu yang berjalan, benar besar menggelikan, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya memperhatikan awan yang menggantung di angkasa dan akhirnya terhenti di atas sebuah batu cadas di puncak bukit sana, mendadak hatinya bergetar keras, gumamnya dengan perasaan heran, mengapa dia duduk di sana? Apakah dia pun sedang menantikan kedatangan kulantaran datang kelewat awal seandainya benar-benar begitu, bukankah peristiwa ini menggelikan sekali? Kami berdua sama-sama menantikan kedatangan lawan, siapapun sedang menantikan kedatangan sendiri, sesosok bayangan punggung yang lebar dan kekar muncul di atas tebing bukit yang curam itulah bayangan seorang pemuda yang duduk seorang diri di atas batu sambil memandangi awan di angkasa dengan termangu. Bus Yauhawan ingin menyapanya, namun tak tahu bagaimana mesti membuka suara, meski perjumpaan ini bukan perjumpaan yang pertama namun setiap kali mereka selalu berpisah dalam keheningan, siapapun tidak mengucapkan sepatah katapun, mereka menyampaikan perasaan cintanya dengan pandangan metu belaka, hati mereka berpadu dalam keheningan, cinta yang membebisu biasanya langgeng, mungkin juga dalam hati mereka sudah saling memadu janji. Setelah termenung berapa saat, akhirnya sambil memberanikan diri ia berseru lantang, Hei teriakan itu mengalun sampai di seluruh daerah dan memancarkan keempat penjuru, suara gaung yang memantul meneringung susul-menyusul dan memekikan telinga. Bus Yauhawan merasa pipinya agak panas, ia tertunduk dengan wajah tersipu, sementara jantungnya berdebar keras. Orang yang berada di puncak bukit itu seakan-akan tidak mendengar menggerakkan tubuhnya sedikit pun tidak, ia tetap duduk terpekur di situ seperti sedang memikirkan suatu persoalan. HMM Bus Yauhawan mendengus dingin, lalu mencibirkan bibirnya. Kau berani tidak menggubrisku ia menanti berapa saat lagi, namun orang itu belum juga bergerak, Bus Yauhawan benar-benar tak sabar lagi, dia ingin angkat kaki dari situ, sayang sepasang kakinya tak menuruti perintahnya lagi, bahkan niat untuk bergesar pun tidak. Akhirnya dengan marah Bus Yauhawan menjerit Lengking Iyagi, hei, kau ini kali ini orang yang berada di puncak bukit itu mendengar pelan-pelan ia membalikan badan dan memandang ke arah Bus Yauhawan dengan termangu, tiada seruan yang emosi, tiada perubahan wajah mukanya tetap murung, sedih. Bus Yauhawan tertegun, ia tak menyangka wajah orang itu basah oleh air mata, di bawah sinar matahari memantulkan sinar tajam yang berkilauan, dengan termangu dia memandang lawan, tak diketahui persoalan apa yang membuatnya sedih. Liyong, kau, sepasang keningnya berkerut mukanya nampak amat murung. Buru-buru Liyong Tian Im menyekan oda air matu di ujung matanya, lalu melejit ke udara, meski senyuman paksa menghiasi bibirnya namun tidak menutupi awan kesedihan yang menghiasi wajahnya. Liyong, kau menangis tanya Bus Yauhawan lirih. Tidak, Liyong Tian Im menggeleng. Bus Yauhawan menyentil sebutir air matu yang sempat menghiasi pipi pemuda itu, lalu berkata murung. Buat apa kau membohongiku? Lihatlah, air mata pun belum mengering, persoalan apa sih yang membuatmu sedih. Tanda seru tapa beratnya hlaan nafas itu, bagaikan sebuah godam raksasa tak berwujud yang menghantam hati Bus Yauhawan, dengan perasaan terkejut dia mengangkat kepalanya lalu memandang wajah pemuda yang penuh hawa misterius itu dengan termangu, entah sedari kapan dua titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya, perasaan sedih dan burung menyelimuti perasaannya titik. Ia merasa sedih karena hlaan nafas pemuda itu, dia menderita dan sengsara karena kedukaannya. Leong Tian Im menghela nafas panjangnya dengan pedih, aku menjadi sedih karena teringat orang tuaku, Si Yauhawan tidak seharusnya ku bawa penderitaan ini untukmu, mengertikah kau akan maksudku ini? Tanda tanya Si Yauhawan mengerti, cuma dia makin bingung, ia merasa keheranan oleh kerahasiaan Leong Tian Im, lebih ia giterpikat oleh perasaan kagum membuat dia kehilangan pegangan, digenggamnya tangan pemuda itu kencang-kencang. Kau seharusnya gembira, hati-hati kalau kepedihan akan merusak badanmu, katanya mengangguk. Inilah tumpahan perhatian yang suci murni, Leong Tian Im merasa hatinya manis, bercampur hangat tapi muncul pula perasaan kecut dan sedih yang aneh, dia merasa gadis yang suci dan polos ini memiliki kecantikan yang rupawan, keayuan dibalik kecerdikan, kepolosan dibalik kelembutan, diam-diam ia menghela nafas, tidak berkata-kata lagi. Baru pertama kali ini ku kenal gadis sepolos dan selembut dia, demikian ia berpikir, aku tidak pantas bertemu dengan gadis secantik ini, aaaai aku masih mempunyai dendam kesumat sedalam lautan. Di kemudian hari masih banyak mara bahaya yang mengancamku, siapa tahu tiap hari mesti luntang lantung dalam dunia persilatan, aku tak boleh menyusahkannya, apapun membuatnya khawatir dan murung sepanjang hari. Nonabu Xiaohuan tidak mengerti akan panggilan yang begitu dingin dan asing itu, buru-buru serunya, kau sepantasnya memanggil namaku, sebutan itu tidak hangat, tidak mesra aaaai, aku takut tidak memadahi bagimu Leong Tian Im menghela nafas sedih. Eehat titik jangan berkata begitu kita sama-sama manusia, tidak terbagi dalam tingkatan sosial yang berbeda, kita setingkat sederajat, siapa bilang kau tidak memadahi saking gelisahnya hampir saja dia menangis, matapun sudah memerah, ditatapnya Leong Tian LM dengan sorot metu yang sedih dan penuh permohonan, dia berharap pemuda itu bisa memanggilnya Xiaohuan suatu keinginan yang membara, juga suatu pengharapan yang memilukan hati. Leong Tian Im menarik nafas panjang, akhirnya dia berbisik juga. Xiaohuan Bu Xiaohuan segera tertawa, senyuman yang manis menawan hati, pelan-pelan ia bersandar di atas lengannya yang kuat, terbenam dalam dunia cinta yang hangat. Sayang waktu yang begitu Syahdu hanya berlangsung sebentar, sebab cinta kasih yang penuh kemesraan dan kehangatan itu segera dikacau oleh kehadiran dua orang tamu tak diundang. Pertama-tama Bu Xiaohuan yang melompat dulu, teriaknya dengan cemas, Leong, ada orang menyerbu puncak Kim Teng di mana letak Kim Teng Leong Tian Im tidak mengerti. Bu Xiaohuan makin gelisah. Kim Teng adalah tempat kami menyimpan pusaka, juga merupakan daerah terlarang di Bukit Cingsha ini. Pelan-pelan Leong Tian Im mengalihkan sorot matanya ke arah dua sosok bayangan manusia yang sedang berlarian mendekat. Dua sosok bayangan manusia itu meluncur tiba bagaikan sukna gentayangan dan berhenti di sebuah batu cadas, dari situ mereka memandang ke tempat kejauhan sana. Kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara dalam, Saudara Pek, Ii, disinikah letaknya yang berbicara adalah seorang lelaki gemuk yang berwajah merah bersinar, sebilah pedang terselip di punggungnya, namun sorot matel orang itu tak jujur, ia sedang celingukan kesana kemari dengan liar. Rekannya adalah seorang kakek yang kurus kering ia sedang mendengus raya menjawab betul, menurut peta, disinilah letaknya, ha'ah, ha'ah, bila penyelidikan kita mendapatkan hasil nyata, Tiong Chu akan datang sendiri, hempekli kau jangan kau pandang musuh ini kelewat sederhana kakek ceking itu memperingatkan dengan serius, meski ilmu toalusin keng dari Tiong Chu kita telah berhasil dengan sukses namun dia pun enggan bertarung dengan si telur busuk dari cingsiasan, cingsiasan, HMM Peklikit mendengus dingin, kau haulo jin, si manusia sebat tangkera, memang selalu pengecut, apa sih kelihayan dari cingsiasan? Sudah sekian lama kita sampai disini namun bayangan setan pun tak nampak satupun, Bu Siawawan sungguh tak leluasa menyaksikan keangkuhan kedua orang itu, sambil tertawa dingin ia menyumpah, sialan, manusia tekebur sebetulnya suara itu diucapkan sangat lirih dan maksudnya ditujukan kepada Liong Tian LM apalagi jarak kedua belah pihak pun amat jauh, tapi nyatanya kedua orang tamu tak diundang itu dapat mendengarnya dengan jelas. Lelaki gemuk itu segera tertawa terbabak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah saudara hulo, tak kasangka bukan kalau disini pun ada orang yang sedang bersembunyi jangan dilihat bentuk badannya yang gemuk dan bulat seperti gumpalan daging, nyatanya gerakan tubuh orang itu cepatnya bagaikan sambaran kilat, dalam sekali kelebatan saja dia sudah berada sejauh berapa kaki dan melayang turun di hadapan Bu Siawawan. Sambil menuding ke arah gadis itu, pek klikik segera menegur, HMM, barusan kau yang memakiku kalau benar kenapa ia balik menanya. Wow, tajam betul mulut kecilmu itu, apakah kedudukanmu di Bukit Cingsia? Tak usah tanya katanya kemudian. Gadis ini masih polos dan lincah, belum punya pengalaman dalam dunia persilatan, membuat orang lain segera mengetahui keadaannya dengan jelas. Li Yong Tian Im berkerut kening, ia merasa perkataan itu amat menggelikan hati. Dalam pada itu pek klikik telah berkata lagi sesudah tertawa dingin, Nona, tahukah kau kalau di sini terdapat suatu tempat yang bernama Kim Teng? Konon dalam bukit itu penuh dengan emas mestika dan barang-barang bagus lainnya, bila kau bersedia memberitahukan kepada ku letaknya, entah ku hadiahkanmu tiara indah untukmu. www.sok.sosial kau dengus pusiawawan sambil tertawa dingin, kau anggap barang kami boleh dibagikan kepada orang sesuka hatinya titik mendadak. Hulo Jin melancarkan sebuah serangan untuk mencengkeram tubuh Bu Xiaohuan, serunya, bagus sekali, kini ada kau, kami tak akan takut tak berhasil menemukan tempatnya. Gerakan itu dilancarkan sedemikian cepatnya hingga sukar diikuti dengan pandangan mata, baru berkelebat tahu-tahu sudah sampai pada sasarannya. Leong Tian Im gelisah, buru-buru dia lancarkan sebuah serangan membabat pergelangan tangan Hulo Jin. Hebat amat kepandayanmu jengek Tian Im sambil membentak. Ia lupa kalau Bu Xiaohuan adalah cucu perempuan Cingsia Sancu, sudah barang tentu kepandayan silat yang dimilikinya jauh lebih sempurna daripada kepandayan yang dimiliki. Belum lagi cengkeraman Hulo Jin mencapai sasarannya, gadis itu sudah berkelit sambil mundur, cepatnya seperti hembusan angin puyuh, sedemikian cepatnya sampai gerakan apa yang dipergunakan pun tak sempat terlihat jelas. Bu Xiaobuan segera tertawa terkekeh-kekeh, ajaknya, huuh, cuma cakaran jin budukan gagal dengan cengkeraman Hulo Jin jadi tertegun, sementara badannya masih melonjak mendadak dilihatnya serangan Leong Tian Im menyambar tiba, tanpa terasa ia mendengus dingin sambil berseru, bangsat, pingin mampus rupanya kau telapak tangannya segera dibalik, segulung hawa pukulan memancar keluar diri telapak tangannya dan langsung menyongsong datangnya serangan dari Leong Tian Im. Belah aam di tengah udara terjadi benturan keras yang memekikan telinga. Hawa pukulan yang saling beradu segera memancarkan keempat penjuru berupa pusaran angin berpusing, kontan kedua belah pihak sama-sama merasakan hatinya bergetar keras dan tak kuasa lagi mundur dua langkah. Hulo Jin marah sekali, ia segera berkau-kau keras, bocah keparat, tampaknya kau punya juga ilmu simpanan titik. Ia berdiri dengan telapak tangan tunggal disilangkan di depan dada, dari balik matanya terpancar keluar sinar matu yang dingin, sekujur badannya bergemerutukan nyaring, tiba-tiba jubahnya ciut menggelembung besar hingga tampangnya kelihatan mengerikan hati. Leong Tian Im terkesiap, ia tak menyangka kalau Hawa Tsu Jin sanggup mendesak hawa murninya keluar badan hingga membuat jubahnya menggelembung besar, meski begitu ia tak merasa gentar, sambil tertawa dingin ia berdiri dengan tangan disiapkan, matanya mengawasi tubuh lawan tanpa berkedip. Hehm Hulo Jin mendehem rendah, tiba-tiba ia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan. Leong Tian Im mendengus dingin, sambil mementak ia sambut tayunan tangan lawan dengan sebuah pukulan dasyat pula. Belaam sekali lagi terdengar suara benturan keras. Kali ini Leong Tian Im merasakan Hawa Darah dalam dadanya bergolak, dengan sempoyongan dan mundur jauh 7-8 langkah, tiap kali mundur selangkah, kakinya melesak ke tanah sedalam 3 inci, hal mana membuat Bu Xiaohuan amat terperanjat. Kau terluka serunya penuh perhatian. Tidak Leong Tian Im menggeleng, hebat juga tenaga dalam keparat ini. Kau sudah cari dengus Hu Tsu Jin sinis. Bangsat siapa yang takut padamu bentak Leong Tian Im gusar. Ia segera menyiapkan terjangan lagi, kini dia berdiri saling berhadapan dengan Hu Tsu Jin. Haah titik haah, haah titik mendadak pelikit tertawa terbahak-bahak, saudara Hu Tsu, biar aku saja yang menghadapi orang ini, he he. Kau ingin bertarung dua lawan Lem Jengek Bu Xiaohuan dengan metu berkelit, HMM. Ching Xia San bukan tempat yang bisa dikunjungi semau hati sendiri, kalau sudah datang, paling tidak kau harus meninggalkan beberapa macam kepandayanmu lebih dulu, lalu kepada Leong Tian Im katanya sambil tertawa, kemarilah kah sejak berjumpa dengan gadis polos yang halus dan menawan hati ini tanpa terasa Leong Tian Im telah jatuh hati kepadanya tapi berhubung ia merasa gadis itu kelewat tanggung, sedang ia sendiri rendah kedudukannya maka ia merasa tak memadahi untuk mendampinginya, kendatipun persoalan ini belum pernah dipikirkan secara seksama, namun sudah terlintas dalam benaknya, itulah sebabnya tatkala Bu Xiaohuan memanggilinya, tanpa disadari pula Leong Tian Im maju berlari ke sisinya. Biar aku saja yang memberi pelajaran kepada dua makhluk tak tahu diri ini ucapnya dingin. Dengan cepat Bu Xiaohuan menggelengkan kepalanya berulang kali. Leong, buat apa kau mesti turun tangan? Aku ingin mengurung mereka berdua, agar Ye Aye A yang menghukum mereka titik dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah panji keci berbentuk segitiga, lalu berkata lagi, panji ini adalah panji naga langit dari Ching Siasan, mungkin kalian berdua pun pernah mendengar akan benda ini, nah sekarang aku akan mengurung kalian berdiam di sini, menanti Ye Aye A mengirim orang untuk membekuk kamu berdua. Likit segera tertawa terbahak-bahak. ha 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 titik ha 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 titik bocah perempuan, besar amat lagakmu titik kau akan segera merasakan keihayan dari panji Tian Leong Ki ini, lihat saja, dengan tangannya yang halus dan putih, gadis itu menyentil pelan ke muka. tiba-tiba panji Tian Leong Ki tersebut tertancap di atas tanah seketika itu juga angin puyuh meneru-deru, kabut dan awan menyelimuti seluruh angkasa. Hutu Jin dan Pek Likit sama-sama berubah mukanya, mereka tak menyangka kalau panji yang begitu kecilnya ternyata memiliki kekuatan yang maha besar sehingga mampu memanggil angin membuat angin mengurung mereka berdua dalam barisan seketika itu juga, kedua orang itu merasakan jagad seketika telah menjadi gelap, dari sekeliling tubuh mereka bermunculan panji-panji besar yang tak terhitung jumlahnya, panji-panji tersebut tingginya mencapai dua kaki dan mengurung kedua orang itu. NPU Rapu sudah beberapa kali Pek Likit mencoba untuk menerjang keluar dari kepungan namun tak pernah berhasil melampai tiga batang panji kecil yang mengurungnya. Tak terlukiskan rasa gusar Pek Likit menghadapi kejadian seperti ini, dia segera mendongakan kepala dan tertawa seram. Buda Sialan, bila lohu berhasil lolos dari sini kucincang tubuhmu menjadi berkeping-keping titik panji tersebut dibuat oleh Ching Sia San Cu menurut kedudukan bintang Ngo Heng Pahit Kwa ditambah dengan Im Yang Tai Hek, asal ada manusia yang tersekap di dalamnya maka akan timbul gangguan pemikiran yang berakibat munculnya pelbagai hayalan. Bila orang yang terkurung di lam barisan tersebut tidak mengenal kedudukan bintang Ngo Heng maka selama hidup jangan harap ia bisa lolos dari kepungan. Yang paling mengerikan lagi adalah hayalan yang kemudian muncul dan memenuhi benak seng korban, bila telagi dalam orang itu tak sempurna, tiap kali akan bermunculan pelbagai bayangan musuh yang seolah-olah sedang menyergapnya, hingga tanpa disadari dia akan bertarung sendiri dengan bayangan hayalan tersebut. Sehingga dia akan kehabisan tenaga, muntah darah dan akhirnya mati dalam keadaan yang mengerikan. Kini, Hutu Jin dan Pek Likit jelas mengalami hayalan seperti itu, dalam kepungan barisan ternyata mereka berdua tidak bisa membedakan antara musuh dan kawan, bahkan saling menggempur dengan sengitnya. Seketika itu juga hampir angin pukulan menderu-deru serangan maut dilancarkan bertubi-tubi bagaikan mereka sudah dekat ingin beradu jiwa saja. Leong Tian Im berdiri tertegun sesudah menyaksikan kejadian tersebut, dia tak menyangka kalau dua orang jago rehaen yang begini Aik T.H.T.R.R.V.A.I.A. berhasil dikurung oleh panji naga sakti yang kecil dalam daerah seluas satu kaki saja tahu-tahu saling bertarung dekat dari sini bisa disimpulkan kalau barisan ini benar-benar mempunyai daya pengaruh yang luar biasa. Setelah terir, anui sekian waktu, akhirnya enam Z terurnani. Jin GT T.N.H.1 ini miru I.A.N.L.J.W.B.I.H.I., yang sangat lihai, Bu Siawawan sendiri pun merasa agak bangga terdengar ia berkata Kshanak delapan di anggota partai kami mengetahui akan satu dua macam ilmu barisan semacam ini untuk melindungi keselamatan sendiri, ilmu barisan partai kami tak perlu persiapan sebelumnya tapi sudah dipersiapkan jauh hari sebelum peristiwa, asal kita membawa benda seperti natu atau bambu atau ranting maka musuh bisa kita kurung di dalam barisan mana coba kalau bukan disebabkan kepandaian silat yang dimiliki kedua orang ini kelewat hebat tak nanti aku gunakan panji Tian Leong Ki, Siawawan tenaga dalam yang dimiliki orang ini memang amat sempurna ujar Leong Tian Im, meskipun mereka terkurung untuk sementara waktu tetapi lama-kelamaan pasti akan menemukan keistimewaan barisan tersebut siapa tahu kalau mereka dapat menjebolkan diri dan keluar dari kepungan barisan itu haa titik haa haa mustahil hal ini bisa mereka lakukan bu Siawian tertawa geli, asal kugunakan bel lemas hutafkin dan membunyikannya niscaya kedua orang itu akan muntah darah sampai mati dalam keadaan bingung dan terpengaruh oleh kelihayan ilmu barisan mereka pasti akan mengira bunyi bel perenggut nyawa sebagai irama dewa dewi mereka tentu akan mendengarkan dengan seksama maka dalam keadaan seperti inilah keadaan mereka akan sangat berbahaya bunyi bel itu akan mengacaukan perasaan dan pikiran mereka hingga seng korban lebih mudah mengalami jalan api menuju neraka yang berakibat muntah darah dan mati titik semil mengeluarkan sebuah genta kecil berwarna emas dia melanjutkan, bila kau tak percaya mari kita buktikan, dia lantas membunyikan genta itu pelan seketika itu juga di angkasa bergemas suara keleningan yang amat menusuk pendengaran ting, 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 bunyi keleningan yang tajam menyebar ke seluruh puncak bukit tersebut dan mengalun sampai di tempat kejauhan sana titik adu-uh tanda seru tiba-tiba Wu Tsu Jin menjerit ngeri dan muntah darah segar tubuhnya bergoncang keras sebelum roboh tergelapar ke atas tanah walaupun ia terluka oleh bunyi keleningan yang maha dasyat itu namun telinganya masih direntangkan lebar-lebar menikmati bunyi keleningan terserut seakan-akan baginya bunyi keleningan itu merupakan suatu musik yang sangat indah sebaliknya keadaan peklikit meski jauh lebih baikan namun dia pun meraung dan menjerit tiada hentinya agaknya dia sedang berusaha untuk mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melawan bunyi keleningan tersebut akan tetapi, setelah meronta sekian waktu akhirnya suara rawopacnya makin lama semakin bertambah lemah dan akhirnya dia kehilangan tenaga setelah muntah darah tiga kali ia roboh tergelapar pula ke atas tanah sambil tersengkal-sengkal sambil tertawa Bu Xiaohuan berkata asal kubunyikan keleningan ini tiga kali lagi miscaya mereka berdua akan mati dalam keadaan mengenaskan Leong Tian Im berkerut kening kita toh tak punya dendam atau sakit hati dengan mereka buat apa kau mesti baik? bukankah mereka dulu yang hendak membunuh kita tapi sekarang, mengapa kau justru mintakan ampun buat mereka? aku mah tak akan berbelas kasihan paling tidak ilmu silat mereka berdua harus dipunahkan lebih dulu memunahkan ilmu silat mereka Leong Tian Im semakin tertegun bukankah keadaan tersebut jauh lebih menyiksa daripada menyebut jiwa mereka? haaah, 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 siapa suruh mereka datang mencari gara-gara di bukit Cingsia tangannya segera diputar dan keleningan itu sudah digenggam lagi kemudian diangkat ke atas dan digoyangkan berapa kali ternyata keleningannya kali ini tidak menimbulkan suara apa-apa gadis ini tertegun, tiba-tiba serunya hei, siapa kau haaah, 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 gelak tertawa nyaring berkumandang secara tiba-tiba dari belakang tubuh mereka berdua dalam kejut dan keheranan Bu Xiaohuan merasa ada sebuah telapak tangan yang besar dan aneh sedang merampas keleningan kecilnya dari arah belakang kau, kau saking marahnya Bu Xiaohuan tak sanggup melanjutkan perkataannya orang yang munculkan diri secara tiba-tiba itu adalah seorang kakek berjenggot hitam ia segera tertawa terbahak-bahak kemudian menghancurkan lumatkan keleningan emas itu hingga berkeping-keping setelah itu dengan sinar mati yang tajam bagaikan sembilu dia tertawa sinis ujarnya memangnya partai Cingsia hanya mau menggunakan pelbagai ilmu sesat belaka siapa kau bentak Bu Xiaohuan marah kalian berdua telah melukai orangku maka hari ini aku pun hendak menaal kalian btau kata kakek berjenggot hitam itu keras paras muka Bu Xiaohuan berubah hebat segera serunya Leong, hajar dia Leong Tianin melompat ke udara lalu mengayunkan telapak tangannya menghantam dada kakek berjenggot hitam itu HMM, enyah kau dari sini seru kakek berjenggot hitam itu sinis Leong Tianin merasa sempoyongan ternyata tubuhnya telah didorong iawan sehingga mundur sejauh dua kaki lebih ia tak menyangka sama sekali kalau orang itu memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna sehingga dalam sekali kebasan saja sudah memiliki kekuatan begitu dasyat aaa... Bu Xiaohuan tak sanggup melanjutkan perkataannya lebih jauh kakek berjenggot hitam itu hanya tertawa terbahak-bahak memandang sekejap ke arah mereka berdua pun tidak saking ngerinya Bu Xiaohuan membelalakan matanya lebar-lebar dia menatap wajah kakek berjenggot hitam itu dengan perasaan seram dia tak mengira kalau dorongan telapak tangan lawan yang begitu e-ateng ternyata tak mampu dilawan Leong Tianin bahkan menyebabkan tubuhnya terjerembap ke atas tanah tenaga dalam yang begini sempurna benar-benar mengejutkan hati orang Leong Tianin segera merangkak bangun dari atas tanah kemudian tanpa memikirkan resikonya dia menerjang lagi ke depan tapi, baru saja tenaga serangannya siap dimuntahkan tau-tau segulung angin pukulan yang amat ketat telah menekan tubuhnya sehingga membuat sejujur badannya gemetar keras kendati pun tak sampai terjatuh ke tanah namun cukup membuat hawa darahnya bergelora keras sambil tertawa terbahak-bahak kakek berjenggot hitam itu berseru kau masih selisih jauh sekali lebih baik tak usah mencari penyakit di sini HMM Leong Tianin mendengus dingin keningnya berkerut hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya setelah melototi wajah kakek berjenggot hitam itu sekian lama ujarnya dingin aku ingin mencoba kepandayan silatmu oha keangkuhanmu benar-benar menyenangkan seru kakek berjenggot hitam itu sambil tertawa keheranan kemudian setelah berhenti sejenak mendadak ia menarik kembali senyumannya lalu berseru lebih jauh apa kedudukanmu dalam bukit cingsia aku bukan orang cingsiasan kali ini kau telah salah melihat apa kakek berjenggot hitam itu tertegun kau bukan anggota cingsiasan kalau begitu kau murid siapa? selain pihak cingsiasan siapa lagi yang sanggup mendidik seorang murid semacam kau Leong Tianin tertawa dingin aku rasa hal itu adalah urusan pribadiku sendiri tak usah kau urusi hah, 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 hah kau benar-benar merupakan pemuda paling angkuh yang pernah ku jumpai selama TNI meski kau berani menantang lohu cuma aku tak akan marah semasa masih muda dulu aku pun mempunyai tabiat seperti ini kemudian setelah melirik sekejap ke arah Bu Xiaohuan ia menambahkan, apakah dia binimu Bu Xiaohuan masih termasuk seorang gadis remaja dia baru mulai menanjak dewasa maka setelah mendengar perkataan itu mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah kendatipun dia membenci kelancangan mulut kakek berjenggot hitam itu namun jantungnya berdebar keras kepalanya tertunduk rendah-rendah hingga hampir boleh dikata tak berani menengok lagi ke arah Leong Tian Im meski hanya sekejap mata pun dia pun khawatir pemuda itu namun gelap tertawa kakek berjenggot hitam yang makin menjadi membuat Bu Xiaohuan semakin malu sehingga andaikan di sana ada lubang tentu ia sudah menerobos masuk ke dalamnya Leong Tian Im juga merasakan hatinya bergetar keras dia tak menyangka kalau kakek berjenggot hitam tersebut bakal mengajukan pertanyaan seperti ini dia merasa tingkatannya amat rendah kurang memadahi kalau mau mempersunting gadis cantik dari cingsiasan ini tak heran kalau hatinya sakit seperti ditusuk-tusuk dengan jarum segera setelah mendengar perkataan itu buru-buru serunya kau jangan sembelarangan berbicara sekali lagi kakek berjenggot hitam itu memandang wajah Bu Xiaohuan dengan sinar mati setajam sembilu lalu ia tergelak keras hahaha.ha bagus sekali bila diabukan binimu aku pun dapat berlega hati Bu Xiaohuan serta Leong Tian Im sama-sama tertegun sesudah mendengar perkataan itu mereka dapat merasakan betapa banyaknya arti daiam ucapan mana hingga membuat mereka tak dapat menebak apa maksud yang sebenarnya dari orang itu kedua orang muda mudi itu hanya merasa kalau kera kerja kakek yang berilmu tinggi ini aneh sekali tidak sebagaimana umumnya kera kerja kebanyakan orang bahkan menyimpang sama sekali dari peraturan umum sambil mencibirkan bibirnya Bu Xiaohuan tertawa dingin serunya, kau si tua bangka apa sangkut pautnya urusanku denganmu kakek berjenggot hitam itu tertawa dia mengangkat lengannya ke atas segulung Hawa Hikang segera memancar keluar dari balik ujung bajunya dan menyambar ke arah tiga batang panci Tian Leong Kiik menancap di atas tanah was, deru angin tajam disertai gelombang Hawa Hikang yang mahadasyat menghembus keluar dan menyapu ketiga batang panci kecil itu sampai hilang lenyap tak berbekas pada saat itulah Ho Tujin dan Pek Likit baru bangun dari impian dengan sempoyongan pelan-pelan mereka berjalan keluar Ho Tujin yang penuh berlepotan darah segera tertawa seram heeh, heeh, betul-betul sebuah barisan yang sangat lihai benar-benar amat lihai, aaaai sungguh tak disangka baru saja tiba di Bukit Cingsia kami telah jatuh pecundang di tangan orang entah bagaimana tanggung jawab kami terhadap majikan nanti keluh peklikit dengan sedih yeaa, semuanya ini harus disalahkan kami yang bertindak kelewat gegabah dengan tubuh gemetar dan menggelengkan kepalanya tiada hentinya, kedua orang itu berjalan meninggalkan tempat itu pada hakikatnya mereka sama sekali tidak melihat akan kehadiran kakek berjenggot hitam tersebut hal ini dapat dimaklumi sebab mereka berdua belum lama meninggalkan barisan pemandangan hayal yang tertera di depan mati masih membekas dalam benak mereka karenanya setelah keluar dari barisan mereka masih mengira tetap terkurung dalam kepungan tiba-tiba terdengar Bu Sian Huan membentak dengan wajah sedingin es kau berani melepaskan keluar kedua orang telur busuk itu mereka adalah dua orang budaku kata kakek berjenggot hitam itu ketus mengapa aku tak boleh melepaskan mereka kasih budak cilik betul-betul hebat kecil-kecil sudah sanggup menggunakan barisan panjitian liongki dari cingsiasan tampaknya kalau bukan anak murid cingsiasan cu sudah pasti keturunan dari keluar Bu kau sendirilah bajingan tua Bu Sian Huan membalas dengan marap akan kukurung sekali dirimu bersama mereka hehehehe kau tak akan berhasil mengurung aku lebih-lebih kau pun tak memiiki kemampuan sehebat itu jangankan kau bahkan cingsiasan cu sendiri pun belum tentu berani bersikap kurang ajar kepadaku hehehehe orang besar tak akan mengingat lagi kesalahan manusia rendah kau tak lebih cuma seorang bodoh bila aku mesti ribut denganmu hal ini hanya akan merosotkan kedudukanku saja ucapan mana diutarakan amat keras dan nyaring berkumandang hingga ke tempat kejauhan dan menyusup ke dalam telinga hutujin serta peklikit mendadak kedua orang itu merasa terperanjat serem tak mereka melompat mendekat dan menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah majikan serunya bersama budak titik minggir ke samping sana tukas kakek berjenggot hitam itu dingin di sini tiada tempat bagi kalian untuk mencampulinya kalau dibilang sungguh aneh sekali dengan kedudukan peklikit dan hutujin dalam dunia persilatan ternyata mereka menunjukkan perasaan dijeri dan takut dihadapan kakek misterius itu setelah mengiakan berulang kali dengan sepasang tangan diluruskan ke bawah mereka mengundurkan diri dua langkah ke belakang dan berdiri di kedua belah sisi kakek berjenggot hitam itu seperti gaya seorang pelayan saja kakek berjenggot hitam itu tidak menggubris mereka lagi sambil tertawa seram dia berseru hei budak cilik tahukah kau di mana letak lorong rahasia di atas puncak kim teng ini? cepat bawa lohu ke sana asal kau bersedia membawa jalan lohu pasti akan memberi banyak kebaikan untukmu sekalipun aku tahu juga tak akan memberitahukan kepadamu tukas bu siahawan dingin haaa benar itu hehehe aku toh kurang percaya sorot matanya yang tajam pelan-pelan dialihkan ke wajah bu siahawan sementara sekulung senyuman yang dingin dan hambar segera tersungging di ujung bibirnya pelan-pelan dia berjalan mendekati gadis tersebut liong tian lm merasa anak terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu buru-buru dia maju ke muka seraya berseru berhenti kau dia tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek berjenggot hitam ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa maka sewaktu dilihatnya kakek tersebut menghampiri bu siahawan dia khawatir gadis itu dicelakai olehnya dalam cemasnya buru-buru anak muda tersebut mencabut keluar senjata patung kemosin jinnya dan disiapkan di depan dada bu siahawan tertawa dingin kepada liong tian im ujarnya liong kau tak usah mencampuri urusan ini dia tak akan mampu melukai diriku sedang kakek berjanggot hitam itu juga melotot ke arah liong tian im seraya berseru hei, mengapa kau mesti tegang? masa aku akan bertarung melawan seorang angkatan muda? hektometer, tatkan sorot matanya membentur dengan senjata patung kemosin jin yang berada di tangan liong tian im sekilas perasaan heran menghiasi wajabnya, kemudian agak emosi ia berseru kemosin jin, kemosin jin, rupanya benda tersebut berada di tanganmu sewaktu menemukan sinar aneh di balik sorot mata orang liong tian im sendiri pun merasa tertegun, dia tidak habis mengerti mengapa serjata kemosin jin tersebut dapat membangkitkan rasa kaget bagi kakek berjanggot hitam itu pelan-pelan dia memutar senjata mestikanya sehingga membuat memancarkan serentetan cahaya tajam yang aneh dan menyilaukan mata lalu ujarnya dingin, dari mana kau bisa kenali senjataku ini? heeh, 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 kalau begitu kedatanganmu kesini pun disebabkan persoalan tersebut hektometer sungguh tak disangka barang-barang yang tak berhasil ditetemukan selama ini bisa muncui semuanya disini hai anak muda, senjata tersebut tak akan mendatangkan manfaat dan kegunaan apa-apa bagimu aku bersedia menukarnya dengan senjata pedang tai hoan li kiam yang termashir itu heeh, 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 lebih baik kau gunakan sendiri saja jengek liong tian im sambil tertawa dingin aku masih tidak tertarik ini berarti kau sengaja mencari kesulitan buat diri sendiri baik kalau begitu jangan saya akan loh hu selamat menikmati